Intro Baik, Assalamualaikum Wr. Wb Salam Budaya Bertemu lagi bersama saya Wisnu Wirandi Dalam ruang belajar seni budaya Pada kesempatan ini Saya ingin berbagi materi tentang Seni teater Materi ini ada di kelas 12 SMA atau SMK Bagi sederajat Namun kita akan fokus pada Topik pembahasan Konsep teknik dan prosedur Berkarya seni teater Baik, kita mulai saja Konsep karya teater Konsep karya cipta teater Karya seni Itu berawal dari sebuah konsep Berupa gagasan-gagasan Atau ide-ide pencipta yang Akan dikomunikasikan kepada penonton Nah, konsep itu Kemudian dituangkan ke dalam Sebuah media ungkap teater Maka lahirlah Sebuah karya teater Nah, proses produksi Yang diawali dengan konsep Hingga terwujudnya Sebuah karya seni teater Itu disebut sebuah Proses kekaryaan teater Gitu ya Yang berikutnya Nilai karya teater Dan karya seni lainnya Terletak pada keunikannya Nah, istilah lain Dapat disebut juga Original Artinya Karya itu Karya seni itu Tidak ada duanya Dan belum pernah Diciptakan Atau digagas Orang lain sebelumnya Sehingga Sesuatu yang unik itu Adalah sesuatu yang Lain daripada yang lain Utuh ciptaan Seseorang seniman Atau kelompok seniman Yang tergabung dalam Suatu produk karya seni Gitu Keutuhan Atau originalitas Itu keunikan Merupakan hal-hal yang Menjadi target Capaian dalam proses Karya cipta seni Keunikan juga Bukan semata-mata Dambaan seseorang Atau kelompok pencipta seni Melainkan juga Harapan dan Tuntutan Apresiator seni Begitu Selanjutnya Sebuah karya seni Teater itu Diproduksi untuk Disajikan kepada Masyarakat atau penonton Antara karya yang Diciptakan Oleh penggarap Dengan penonton Terselip sebuah tujuan Apa itu tujuannya Yaitu sebuah Komunikasi Artinya Karya cipta itu Memiliki sebuah Komunikasi atau pesan Yang ingin disampaikan Gitu Apa yang Dikomunikasikan Adalah ide-ide Atau gagasan Gagasan seni Begitu ya Sehingga Informasi Atau pesan Pesan yang ingin Disampaikan oleh Seniman Itu sampai kepada Apresiator Komunikasi dapat Berwujud Apabila Ada kesesuaian Antara karya cipta teater Dengan tingkat Apresiasi penontonnya Dengan kata lain Bahwa Antara karya seni teater Dengan penontonnya Harus ada kesesuaian Oleh karena demikian Seniman dalam penyajian teater Senantiasa mempertimbangkan Unsur-unsurnya Hingga terwujud Sebuah komunikasi Begitu Jadi Ada kesenambungan Antara karya teater Seniman Dan Apresiatornya Atau penontonnya Begitu ya Berikutnya Kita bahas tentang Teknik pengungkapan Gagasannya Nah Keunikan Sebuah Gagasan seni Dapat Ditangkapi Melalui teknik Pengungkapan ide-ide Dalam bentuk Media ungkap seni Nah teater Yang senantiasa Menyertakan Berbagai media ungkap seni Membutuhkan Kemampuan Tentunya ya Teknis Para penggarap Untuk mengolah Dan mengkomunikasikannya Kepada penonton tentunya Gagasan yang orisinal Dan unik Harus didukung oleh Kemampuan Teknis Mengkomunikasikannya Juga kepada penonton Begitu Jika tidak Harapan tidak akan Menjadi kenyataan Gagasan tidak akan Tersampaikan secara ideal Dengan demikian Originalitas Dan keunikan Yang digagas oleh Penggarap seni Tidak akan Dapat ditanggapi oleh penonton Jika kondisi itu terjadi Komunikasi seni Tidak berjalan dengan baik Teknik pengungkapan Gagasan-gagasan Dalam teater pun Banyak bertumpu Pada pemain Nah Pemain adalah Unsur pokok dalam Pemeranan seni teater ya Sedangkan Yang lainnya adalah Unsur-unsur Dukung Untuk memperkuat permainan Jika unsur pokoknya Jelek Maka Pertunjukannya Pertunjukannya pun Dapat dikatakan Gagal Bagi pemeran Ada tiga hal Yang harus dilakukan Dalam proses Pencarian karakter tokoh Yang sesuai dengan lakon Yaitu Yang pertama Memahami naskahnya Artinya Tokohnya itu Paham betul Naskahnya Bagaimana Alur ceritanya Penokohannya Begitu ya Jadi paham Isi naskah Yang kedua Observasi Yang ketiga Jelas Proses latihan Nah Setelah memahami Naskah yang akan digarap Kemudian mengadakan Observasi ke suatu tempat Yang Tersilipkan Maksud observasi itu adalah Untuk mengadakan Pendekatan-pendekatan Terhadap Tokoh-tokoh cerita Yang terdapat dalam Naskah Saya analogikan begini Misalnya Cerita itu berbentuk Fabal Atau cerita binatang Maka Kita harus melakukan Observasi ke Kebun binatang Kamu amati Dengan jelas Kamu amati Dengan cermat Jenis-jenis binatang Yang diceritakan Dalam lakon Di kebun binatang Tersebut misalnya Bagaimana Perilaku binatang Di binatang tersebut Bagaimana suaranya Serta Seluruh gerak-geriknya Secara cermat Begitu Setelah itu Itu akan Divisualisasikan Dalam bentuk Latihan Begitu Oleh Si aktor tersebut Begitu ya Namun Dalam proses latihan Ada tiga cara Yang perlu Diperhatikan Oleh seorang aktor Yang pertama Olah tubuh Olah tubuh Yaitu Melatih anggota badan Agar mencapai Kelenturan Jika sudah lentur Maka Akan dengan mudah Menirukan gerak-gerik Apa saja Tanpa merasa kaku Dan niri otot Misalnya Seorang pemain Memerangkan sekor kerak Dengan jalannya yang merangkap Sesekali meloncat Dan naik ke atas pohon Apa Pemain yang Memerangkan tokoh kerak tersebut Sejak muncul di atas panggung Sampai akhir permainan Jika harus Berjalan Merangkap Melangkap Dan sebagainya Itu pasti Jika tidak berlatih Olah tubuh Itu akan Terasa lelah Jadi Kemungkinan akan terasa Sakit otot Karena tidak terbiasa Dalam latihannya Poin yang kedua Yang penting juga Dalam latihan itu Olah Vokal Atau olah suara Jadi ada dua Yang pertama Olah tubuh Yang kedua Olah vokal Nah bagaimana Jika seekor Kerajaan berdialog Kalau teman-temannya Lalu ketika Bagaimana Dibarangkan dengan Mengeram Misalkan Kalau memperangkan Soal toko Binatang Atau tokoh Misalkan tokoh Seorang Yang orang tua Bagaimana Tokoh Seorang yang Sedang marah Bagaimana Yang sedih Bagaimana Itu perlu Dibangun Berikutnya Yang ketiga Yang ketiga Itu adalah Olah sukma Yaitu melatih Daya konsentrasi Kita Agar terbiasa Dalam memusatkan Pikiran terhadap Sesuatu Dengan penuh konsentrasi Maka akan terhindar Dari lupa Dialog Atau lupa Bloking Atau Bloking itu Perpindahan tempat Serta Gestur Atau sikap Badan Jika terbiasa Melasuk Kema Dan konsentrasi Itu akan Cepat Hapal Sehingga Apa namanya Proses-proses latihan Itu berjalan dengan Baik Begitu Itu diantaranya Teknik-teknik Pengungkapan Gagasan Dalam Berkarya seni Teater Nah Selain itu Ada beberapa hal Yang penting juga Dalam Teknik Apa Memerangkan Tokoh Dalam Pop seni Perang teater Itu ya Dari mulai movement Atau pertindahan Gestur Detailnya bagaimana Dan sebagainya Sangat banyak sekali Kita harus Sebagai aktor Harus Bisa memahami Peran kita Mendalami peran kita Sehingga Dalam Prosesnya Nanti Akan lebih mudah Penjiwaan Itu Kita berikutnya Kita lanjut ke Materi yang selanjutnya Itu Prosedurnya Bagaimana ya Prosedur Berkarya Teater Nah Selain konsep Gagasan tadi Yang saya ungkapkan Dan teknik Dalam berkarya teater Dibutuhkan juga Prosedurnya Tentu saja Prosedur yang dimaksud adalah Yang pertama Tujuan Penciptaan Yang kedua Media pengungkapan Dan yang ketiga Tata kelola Proses produksinya Itu sangat penting Nah Tujuan penciptaan adalah Mengkomunikasikan Gagasan Kehidupan Melalui pertunjukan Teater Media pengungkapannya Terdiri atas Bahasa verbal Dan bahasa nonverbal Adapun Tata kelola adalah Serangkaian Cara Strategi Dan teknis Produksi Untuk Mewujudkan Gagasan artistik Yang diharapkan Begitu ya Artinya Ini sangat penting Dalam Proses Pertunjukan Sebuah karya Sebuah teater Oke Itulah tadi Beberapa hal Yang dapat saya sampaikan Tentang materi Seni teater Khususnya kepada Konsep Teknik Dan prosedur Berkarya seni teater Untuk kelas 12 SMA Atau SMK Sederajat Untuk pertemuan Kali ini Nah Kita akan bahas Lebih lanjut Tentang seni teater Pada pembahasan Pembahasan Selanjutnya Terima kasih banyak Saya Wisnu Pirandi Salam Budaya Terima kasih